Intro Halo kawan-kawanku sekalian Halo friends, hello guys Kita berjumpa lagi dalam channel kesayangan anda Gadget and Lifestyle Bersama saya Teddy, host kesayangan anda Oke, seperti yang kalian nampak di depan saya sekarang ini Ada satu set daripada Lego Ini adalah hasil kerjasama Shell dengan Lego Oke, ini salah satu koleksi toys saya Yang dari tahun 2015 lagi Oke, saya akan mereview Dan saya akan kasih tengok orang koleksi Lego toys saya ini Ini Shellnya, oke Ini saya dapatkan dari Shell Jadi, sebelum saya mulakan Jangan lupa untuk tekan itu button subscribe Like, share, komen Oke Dan yang paling penting ialah Jangan lupa tekan itu button bell Ting-dung, ting-dung Supaya kalian tidak akan ketinggalan Kalau Gadget and Lifestyle mengupload video-video yang terbaru Oke, tanpa membuang masa Mari kita mulakan kawan-kawan Kita pergi ke segmen Jom tengok lebih dekat Jadi lebih detail lagi, oke Let's go kawan-kawan Yo, friends Yo, kawan-kawan Seperti yang kalian nampak Di depan saya sekarang nih Ini adalah Toys daripada Lego Dimana masa itu saya dapatkan ini Daripada Shell Stasiun minyak Oke Ini adalah box dia lah Dia punya box Kalau kita sudah berjaya mengumpulkan Semua ini Daripada Shell Oke Kotak dia seperti ini Ini dia punya box display Seperti ini Oke Kereta dia Mini itu dia ini semua Kita beli Daripada Shell Dengan syarat Kalau saya tidak silap Pada masa tahun 2015 itu Pump minyak 15 ringgit Selepas itu kita boleh beli Ini Toys Daripada Shell Oke Kalau tidak pump minyak Tidak beli Moto Oil Tidak boleh Beli ini Toys Oke Ini Toys Sekarang saya nampak Di macam Ebay Kalau yang original Begini Oke Ada yang jual sama box Dia satu kali ini Pasal ini box Tidak dapat punya Ini saya dapat dari Saya beli daripada kawan saya Untuk box dia sahaja Oke Tapi saya sudah lupa Berapa masa itu saya beli Ini saya nampak di Ebay Di sana dalam 300 Sampai 350 Untuk satu set Ini original Lego Oke Jadi sekarang mari kita buka Karena kalau ada tutup dia sini Dia silau Ada lampu Jadi kita coba buka Oke Seperti inilah Kalau sudah terbuka Nampak cantik Tidak silau lagi Oke Jadi Untuk detail-detail dia Ini setiap Satu minggu Satu kali lah Oke Ini satu minggu Ini limited edition Dia punya lorry Lorry shell Oke Dia punya lorry shell Ini limited edition Dia datang dalam bentuk yang terbongkar Lepas itu Kita pasang sendiri Oke Shell punya lorry Ini belakang dia Ini boleh Ini seperti ada dia punya Apa ini Switch Oke Terus Di bawah dia Seperti ini Ada tertulis 2011 Di sini Oke Untuk pastikan dia original Ada tertulis Lego Oke Kalau yang bukan original Dia tidak ada tulisan Lego Di sini Setiap site ada Lego Dia Oke Sekarang mari kita pergi di Yang Yang lain-lain Hanya lorry ini Sejak yang original Oke Dia punya syarat Masa itu Ini saya cari dia punya lorry Sampai saya pergi di tuaran Punya Shell station minyak Pasal Setiap station minyak Dia kasih hard Macam 5 Sejak kah Dalam satu station tuh Dan Mesti mau Pump Minyak 97 Atau beli Moto oil Pada masa itu Saya sampai di tuaran Tuaran Tidak ada jual Bukan di tuaran Sorry kawan-kawan Di Tanpa ruli Di tanpa ruli Dia Tidak ada Pump Minyak 97 Jadi terpaksa Saya beli Satu Minyak Moto oil Saya beli Satu Moto oil Yang harga dia Lebih kurang Mau dekat Satu ratus Kah Itu Moto oil Hanya Untuk Membeli Ini Lorry Karena dia Tidak ada Minyak 97 Jadi Saya sudah Round Satu keke Sampai Sepanggar Dimana Setiap ada Stasiun Minyak Shell Saya akan Singgah Tidak ada Sampai Di tanpa ruli Saya jumpa Wah Saya senang hati Terpaksa Saya beli juga Moto oil Simpan Sejalah Tidak pakai Karena tidak Ngam Sama saya punya Kereta Saya cari Moto oil Yang paling Murah Jadi Paling murah Pun Mau Satu ratus Terpaksa Juga Demi Untuk Mendapatkan Ini Lorry Shell Oke Itulah Cerita Sikit Bagaimana Saya dapat Ini Lorry Oke Terus Kita Tengok Dia punya Kereta Yang lain Seperti Ini Formula One Formula One Aduh Tayar Tercabut Oke Formula Formula One Dia Seperti Ini Semua Kereta Daripada Ferrari Kerjasama Shell Sama Ferrari Oke Oke Kawan Tampak Bawah Dia Seperti Ini Oke Ada 2011 The Lego Group Oke Dari tepi Seperti Ini Dari atas Seperti Ini Oke Terus Kita Beralih Ke Kereta Yang Warna Kuning Pasang Dari Balik Ada Pin Dia Oke Ups Tercabut Lagi Pasang Balik Ini Tampak Atas Dia Seperti Ini 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 Kereta Ferrari Oke Ini Yang Kedua Ini Yang Warna Kuning Nomor 12 Nama Kereta Dia Sorry Guys Saya Tidak Ingat Lagi Saya Mesti Cari Balik Dia Plastik Dia Packaging Baru Boleh Ingat Saya Masih Ada Simpan Dia Plastik Juga Untuk Packaging Dia Oke Dari Atas Dia Seperti Ini Sebenarnya Macam Dia Boleh Kena Tarik Ke Belakang Begitu Nah Baru Lepas Dia Boleh Jalan Oke Boleh Dengarkan Saya Lepas Mesti Mau Di Tempat Yang Rata Sorry Oke Seperti Inilah Sekarang Kita Simpan Balik Kita Tengok Yang Ketiga Sekarang Kita Tengok Yang Ketiga Yang Merah Oke Ini Dari Atas Seperti Ini Dari Tepi Dia Seperti Ini Ini Adalah Stikel Yang Sudah Dilakat Dipindu Dia Ini Tampak Dari Depan Seperti Ini Oke Ini Pun Stikel Dari Tepi Pun Seperti Ini Oke Di Di bawah Dia Pun Ada 2011 The Lego Group Oke Ini Kalau Saya Tidak Silap F12 Berlinetta Kalau Saya Tidak Silap Guys Oke Oke Sekarang Yang Ke Empat Pasang Balik Yang Last Warna Biru Ada Nomor 112 Oke Setiap Pin Dia Ini Memang Ada Tulisan Lego Dari Sana Kita Boleh Tahu Bahwa Dia Adalah Lego Original Kalau Bukan Lego Di Pin Sini Dia Bulat Bulat Ini Tidak Akan Ada Tulisan Lego Oke Oops Apa yang Jatuh Oh Dia punya Ini Dia punya Wing Yang tercabut Oke Miring Bekat Ini Stik Dari atas Seperti Ini Dari Tepi Seperti Ini Dan Dari Depan Seperti Ini Dari Belakang Dia Seperti Oke Kawan Kawan Mari Kita Beralih Ke Dia Punya Ini Dia punya Tempat Ripet Ripet Tempat Ripet Kereta Kalau Masuk Kira Macam Pitstop Oke Ini Dia punya Pitstop Boleh Tercabut Saya Try Dulu Ini Adalah Pitstop Disini Ada Tempat Untuk Mengisi Bahan Bakar Oke Ini Logo Shell Ini Logo Ferrari Pista Di Fiorona Fiorano Sorry Ini Lampu Merah Kuning Nijau Boleh Naik Turun Ini Boleh Flip Oke Di Sebelah Sini Ada Dep Ini Untuk Pump Minyak Masih Masuk Minyak Oke Ini Ada Spanner Sini Ada Tulis V Power Ini Ada Mungkin Ini Tabung Untuk Pemadam Kalau ada Kebakaran Oke Tempat Belakang Dia Seperti Ini Ada Logo Shell Oke Jadi Sekarang Kita Letakkan Balik Di Tempat Dia Oke Sekarang Aduh Kita Ambil Podium Podium Kemenangan Siapa Nomor Satu Dua Dan Tiga Oke Ada Logo Ferrari Disini Ini Podium Dia Dari Belakang Seperti Ini Dari Bawah Seperti Ini Oke Podium Kemenangan Nomor Satu Nomor Dua Dan Nomor Tiga Oke Jangan Buang Masa Kawan Kawan Sekarang Kita Ke Tempat Garis Penamatan Seperti Apakah Garis Penamatan Dia Mari Kita Tengok Ya Disini Ada Lampu Merah Tiga Dan Satu Hijau Oke Di Atas Ini Seperti Ada Satu Camera Yang Boleh Memantau Pergerakan Wih Tercabut Juga Guys Oke Terus Dari Tepi Ada Terdulis V Power Sini Pun Ada V Power Oke Kita Pasang Balik Dan Sekarang Kita Tengok Dia Punya Orang Aduh Tercabut Kawan Kawan Sekarang Masa Untuk Tengok Dia Punya Orang Orang Dia Mekanik Mula Mula Kita Ambil Mekanik Oke Si Mekanik Warna Kuning Pake Spek Wow Macem Si Teddy Pula Tapi Masih Handsome Lagi Si Teddy Lah Oke Dia Pegang Spanner Untuk Repay Kalau Ada Kereta Yang Mau Masuk Di Pitstop Inilah Orang Dia Menjaga Dia Dia Punya Engineer Oke Memang Orang Dia Pun Lego Kita Tengok Biasa Ada Tulisan Lego Di Bawah Dia Tuh Kan Ada Tertulis Lego Itu Menandakan Memang Dia Lego Original Jadi Kalau Beli Lego Tidak Tertulis Lego Di Badan Dia Memang Bukan Original Dari Sana Kita Boleh Tau Sama Ada Dia Ori Atau Tidak Ori Sekarang Yang Berdiri Disini Pake Baju Merah Siapa Lagi Yang Jaga Garis Finish Pegang Bendera Finish Oke Di Baju Dia Ada Tertulis Casper Sky Lambang Shell Lambang Ferrari Dan Ada Tulisan UPS Oke Nombor Satu Adalah Dari Itali Memanglah Itali Kereta Ferrari Adalah Kereta Dari Itali Oke Di belakang Dia Tidak Ada Terulis Lego Ini Yang Finish Di Sebelah Belakang Dia Ada Depan Saja Dia Pake Headset Dia Tengah Dengar Lagu Kali Begitu Dia Bilang Oke Kita Cek Lagi Di Belakang Dia Seperti Apa Oke Ada Tulisan Tulisan Dia Sun Sun Thunder Ya Sun Sun Thunder Oke Kita Tengok Dalam dia Apakah Sama Ada Tulisan Lego Ada Kawan Kawan Tulisan Lego Oke Saya Rasa Saya Punya Review Saya Punya Toys Daripada Lego Yang Bekerja Sama Dengan Shell Pada Tahun 2015 Ini adalah Koleksi Jadi Saya Hanya Memperlihatkan Koleksi Dan Saya Review Toys Daripada Lego Ini Saya Rasa Sekian Sampai Disini Saja Dulu Terima Kasih Kepada Kawan Kawan Yang Sudah Meluangkan Masa Untuk Menonton Video Saya Hingga Habis Oke Kita Berjumpa Lagi Dalam Konten Saya Yang Berikutnya Jadi Jangan Lupa Subscribe Like Share Video Video Saya Kalau Kalian Merasa Video Saya Menarik Dan Yang Paling Penting Jangan Lupa Tekan Button Bell Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Daripada Gadget And Lifestyle Oke Kawan Kawan Kita Berjumpa Lagi Di Video Yang Datang Bye 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 Terima kasih telah menonton!